yaudah ya yaudah ya hitung dulu pak kayaknya teringat dihaifan ya iya saya buat di review youtube oh yang anterin mas terus ya saya rekam deh mas as kalian makasih mas assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh eh oh iya terimakasih buat mas mas lazada express ya apa tadi yang anter dia kayaknya lama lama hafal jangan bosan bosan ya mas anterin paket buat saya ini realme 3 nya akhirnya sampe sebenernya sih udah agak basi ya kalo unboxing gini soalnya udah udah reviewernya luar gede tuh udah lama banget dapet ini kan tapi gapapa ya saya baru dapet saya unbox terakhir kali bikin video kayak gini jadi video paling banyak ditonton di channel Oh God Alive padahal kalo menurut saya salah satu video dengan kualitas paling buruk karena bikinnya apa ya dadakan gitu ini dapet apain voucher auki tiga produk oh gak tau saya bakal pake atau engga nanti kalo gak pake mungkin dibagi ke temen temen kalo ada yang mau pake aja tapi tapi kalo pasti pake ya kalo pasti pake nanti saya taro deh di deskripsi apa aja tuh produknya hmm kalo ini kayaknya berguna ini indosat langsung saya pasang di realme 3 nya kayaknya mau dipake ini dia boxnya masih sama dengan realme yuan ini seri paling rendah ya 3.32 eee saya dapet harganya ini 1.8 harga flash sale tapi harga normalnya nanti itu 2 juta 2 juta kurang seribu kasian sebenernya realme 3 ini hype nya tuh sebagai hp murah yang wah gitu cuma sebentar cuma hitungan hari langsung kena counter attack sama biasa siapa lagi redmi note 7 mudah-mudahan nanti dapet tuh pas flash sale tapi setiap device ada kelebihan dan kekurangannya kita lihat apa kelebihan device ini nah darin deh ya bosan bosan deh enak sih sensasi unboxing tuh eee ini dapetnya sayangnya bening ya padahal ini kan pilihnya yang warna hitam handphonenya kalau bening gini cepet kuning tapi gak apa-apa lah dapet namanya gratis kartu garansi biasa kitab-kitab saksi nanti kita coba mau mau rasain body asli dulu seperti biasa ini saya udah males komentar lah ya ini unik sih ini kan dia saya kan sering banget protes ya kalau dikasih USB type C tapi sepertinya di Indonesia ini memang pasarnya masih seperti itu buktinya Nokia aja sampai mundur tadinya ngasih USB type C sekarang malah mundur ke micro USB lagi sedih sih kalau kalian perhatiin channel-channel kayak MKBHD gitu kan mana pernah dia pegang yang micro USB entah kenapa di Indonesia masih dianggap seperti itu tapi ya ternyata demikian masih laku yaudah pasar yang berbicara kan oke oke device-nya digenggamnya enak ini ukurannya eh perjuannya mana ya ini kayaknya lebih sedikit lebih kecil dari yuan kayaknya dimensinya tapi nanti saya bandingin loh ini apaan oh kawan-kawan nanti yang beli ini tuh ada tulisan ya ini stikernya ini penting jangan dibuang katanya simpen aja sama kartu garansi jadi kayaknya kalau amit-amit mau klaim garansi eh stiker ini dibutuhkan udah dipasang anti gores eh saya sangat suka Samsung S10 series kemarin juga akhirnya ngikutin pasang anti gores dari sananya itu bagus banget daripada beli lagi kan susah dapat yang sempurna ini diamankan dulu deh klik keletek nah jadi ini disimpennya kawan-kawan ya simpen di boxnya oke realme ini ini menggunakan color os6 yang terbaru sambil saya setting ya regionalnya Indonesia oke baru aja jangan oh bootingnya keren 6 color os6 hmm nah tuh ini kan HD plus layarnya ya tapi nggak kelihatan kok tuh tuh impresi awalnya eh maksudnya nggak kelihatan jelek gitu tapi kalau dibandingin nah nanti ini kan saya kayaknya nanti nge reviewnya eh agak cepet terus setelah itu mau saya bikin video perbandingan aja versus versus aja biasa eh based on budget ini kan 2 juta nanti ada itu yang udah ada Yuan yang lebih mahal sama Redmi Note 5 seperti biasa si juara bertahannya sampai Redmi Note 7 nanti datang masih saya keep Redmi Note 5 nya nah dari eh Redmi Note 5 ini sama realme Yuan mau dibandingin sama yang mana dulu nih nih kalian mau yang mana duluan abis beda-beda sih ininya eh kemauan netizen tuh beda-beda oke kameranya ya ini susah sih kalau saya nilai karena layarnya HD plus biasa aja kalau kelihatan disini nanti di video review lah yang lebih lengkap ini saya nggak mau bicara lebih banyak di video unboxing ini eh ya cuma unboxing aja apa jadinya nih kayak vlog gitu ya tag vlog oh nggak ini harus ada informasinya tuh lihat ini banyak aplikasi-aplikasi lokal kayaknya eh si realme itu banyak ngambil TKDN persentase TKDN nya banyak ngambil dari software aplikasi bloatware lokalnya banyak banget ya ada catfish udah lama nggak lihat catfish kalian tau nggak catfish catfish tuh messenger lokal sempet pake dulu coba lagi ya ada babel azada nanti di video review saya kasih tau juga itu semua bisa dihapus atau nggak itu penting oke eh impresi awalnya digenggamnya enak hmm ya saya kasian aja sih ini kan oh iya gini aja kali ya ini kan harganya 1,8 kayaknya realme harus mempertimbangkan untuk mempertahankan harga flash sale karena harga normalnya mereka akan jual di 2 juta kurang seribu yang mana sama persis dengan Redmi Note 7 padahal nantinya ini bakal dihajar lagi sama Redmi 7 nih kalau masuk pasti harganya eh di bawah yang Redmi Note 7 kan oke sekian video unboxing nya ditunggu review dan video perbandingan antara device 2 jutaan nya terimakasih sudah nonton wassalamualaikum sampai jumpa ke video saya di video selanjutnya video selanjutnya namun